Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue jalan-jalan skuy, hashtag jalan-jalan skuy. Kali ini gue jalan-jalan kemana? Gue pengen eksplor Bali, gimana keseruannya? Langsung aja kita cek ya. Tunggu baru sampai di KA Bandara, jadi nunggu 8.37 baru berangkat keretanya. Ini kurang lebih 40 menitan lagi kita tunggu keretanya dateng. Baru kita meluncur ke Bandara, ini lagi di ruang tunggunya. Jadi tempatnya juga bersih, strategis, dan gampang diakses dari Manggarai. Jadi gampang tinggal cari aja di peron belasan, dia peronnya paling ujung dan naik ke lantai atas, naik ekskalator. Jadi ini ruang tunggunya juga bersih, nyaman, dan cukup besar. Nah, kita langsung aja tunggu ya sampai keretanya dateng. Oke, sekarang gue udah sampai di KA Bandara, 7.22, Senin 10 Oktober. Tiket gue, Manggarai, Soekarno-Hatta. 10 Oktober, 8.37 sampai 9.33. Jadi kurang lebih keberangkatan kita dari Manggarai sampai Soekarno-Hatta itu 1 jam. Nanti ini e-tiketingnya tinggal di tap aja. Baru kita masuk di 8.37. 1 jam lagi kita tunggu. Nah, itu pintu masuk dan keluar, jadi bisa masuk dan keluar dari situ juga. Kalau pintu utamanya KA Bandara di situ. Dia peronnya di peron atas. Ini ruang tunggunya. Nah, ini kereta KA Bandara dari Manggarai sampai Soekarno-Hatta. Keberangkatan pukul 8.37. Dia ada yang reguler atau standar dan eksekutif. Jadi misalkan yang standarnya itu Rp30.000, kalau misalkan yang di atasnya itu Rp70.000. Ea20344TC eksekutif 1. Ini kalau bangkunya yang eksekutif kayak gini. Nah, ini kereta kita. Dari bagian atas ini peron untuk kita nunggu tadi selama kurang lebih 1 jam. Yang terhubung dari Manggarai ke stasiun KA Bandara. Dan tinggal lurus aja ke bawah. Langsung masuk. Ini dia peronnya untuk kereta api Bandara. Dari Manggarai sampai dengan Soekarno-Hatta. Ya, kita langsung masuk aja eksekutif 1. Jadi tinggal milih kursi aja. Tidak ada pilihan kursi khusus. Biasanya kan kalau di kursi-kursi kereta pada umumnya untuk luar kota. Dia ada harus kita tempat di tempat kursi khususnya. Ada nomor-nomornya, tapi ini tinggal pilih aja. Bebas. Nah, ini untuk kondisi eksekutif satunya. Kayak gini. Ini ada informasi tentang railing, airport railing service. 824 kita berangkat di 837. Soekarno-Hatta. Nah, ini untuk kondisi gerbongnya. Bersih banget. Rapih dan modern. Beda kayak kereta-kereta luar kota atau kereta-kereta antar wilayah. Bersih banget. Oke, gue udah di kereta api bandara meluncu Soekarno-Hatta dari Manggarai ke Soekarno-Hatta perang lebih 1 jam. Nah, ini bagian kursinya kayak gini. Nah, ini juga bisa dibuka-tutup. Ini langsung aja kita tunggu berangkatannya ke bandara Soekarno-Hatta dari Manggarai kurang lebih 1 jam ini. Kita berangkat dari 837 sampai bandara Soekarno-Hatta jam 9.33. Oh iya, informasi dari petugasnya bahwa kereta KA Bandara ini dari Manggarai jadi ke stasiun duri dulu, mundur, baru maju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, langsung aja kita tungguin aja keberangkatannya di 837. Dan kurang lebih perjalanan 1 jam sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Oke, ini bagian kursinya cukup nyaman. Di bagian depan ada laci penyimpanan kecil. Penyimpanan tas, lampunya juga terang, bersih, rapih, bagus. Dan ada, karena COVID-19 ya, di-protek dengan kaca transparan kayak gini. Dengan tujuan stasiun Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Welcome to Edward Railway Service, leaving for Soekarno-Hatta International Airport Station. Stasiun berikutnya, Subirman Baru, BNC. Perhatikan barang bawaan Anda, dan hati-hati dalam melangkah. Dear passengers, please check your belongings and line your steps. Anda tidak diperkenankan makan dan minum di dalam kereta. Dear passengers, we would like to inform you that eating and drinking are not allowed in this trip. Soekarno-Hatta International Airport Station Jadi pertama Perhampuan Tempsan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton